Halo Bunda jumpa lagi dengan saya di masakin caca kali ini saya akan berbagi resep cara membuat roti burger ala masakin caca mau tahu caranya tonton terus video saya yang pertama kita siapkan 500g tepung terigu segitiga biru aku pakai yang protein sedang ya kemudian kita siapkan 50 ml air suam suam kuku setelah itu kita beri lagi instan aku pakai yang soft instan ya kita kasih satu setengah sendok teh aku aduk ini supaya lebih cepat kena airnya ya agar dia lebih cepat berfermentasinya kemudian aku biarkan selama 5 menit kalau dia bergelembung berarti laginya itu aktif tapi kalau dia jatuh ke bawah dan tidak bergelembung berarti laginya tidak aktif ya Bunda Oke ini aku biarkan selama 5 menit dulu supaya dia berfermentasi Oke Bunda selanjutnya kita tambah dengan 7 sendok makan gula pasir kemudian kita tambah dengan garam secukupnya kemudian kita tambah dengan air ini airnya 15 sendok makan ya Oke aku tambahkan dulu sedikit dulu ya kemudian laginya aku masukkan ini paginya tadi airnya 50 mili ya semua aku tambahkan Oke aku aduk dulu supaya rata masukkan lagi selanjutnya kita uleni kita uleni sampai kalis ya Bunda Oke selanjutnya sambil kita tambah dengan 3 sendok makan margarin ini akan aku tambahkan sedikit sedikit ya Oke selanjutnya akan kita banting-banting jadi total margarinnya 4 sendok makan tapi aku ngasihnya enggak langsung bareng gitu ya Bunda sedikit-sedikit ini kita uleni terus sampai benar-benar kalis ya Bunda sambil dipukul-pukulkan gini Oke aku masukkan lagi ke dalam peskom kita diamkan sampai mengembang dua kali lipat nih aku tutup pakai plastik kurat dulu ya Oke kita diamkan dulu Oke Bunda adonannya sudah mulai mengembang ini tadi aku kembangkan selama satu jam ya sekarang kita buka dulu setelah kita uleni lagi sebentar saja ya selanjutnya akan aku gilas di sini ini aku bentuk roll dulu kemudian nanti akan aku bagi-bagi Oke Bunda aku bagi-bagi dulu ya ini aku sisihkan dulu satu persatu akan aku gilas Oke Bunda ini aku siapkan bijan hitam ya untuk laporan di atasnya nanti setelahnya kita akan gilas ini dulu tak bentuk jadi bulat kita bulatkan seperti ini telah akan aku kasih ujian di atasnya ini ya Bunda kemudian kita tekan ini aku tekan seperti ini supaya wijennya benar-benar menempel ya jika kurang bisa ditambah lagi kemudian ini aku sisihkan dulu supaya dia mengembang nanti oke Bunda adonannya sudah selesai ini kita biarkan dulu supaya dia mengembang kemudian setelah dia mengembang nanti akan kita panggang oke Bunda adonannya sudah mengembang ya langkah selanjutnya kita panggang dulu ya oke kita panggang dulu ini aku pakai api bawah dulu kemudian 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 aku pakai 200-15 menit aja oke kita tunggu dulu ya sampai matang oke Bunda burgernya sudah matang ini aku angkat dulu setelah kita keluarkan sambil kita olesi pakai margarin oke Bunda itu tadi cara membuat roti burger ala masa kincacang selamat mengembang di rumah Bunda semoga video saya ini bermanfaat ya untuk Bunda sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati